Kalau misalkan dia ada bintang di area, misalkan ini, yang kepemimpinan, ada kemungkinan dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, kalau potensinya memang di telunjuk, gunung telunjuk misalkan. Dia gunung telunjuknya jendol, terusnya di situ ada bintang, berarti dia kemungkinan untuk jadi pemimpin itu besar. Terusnya ada simbol-simbol yang dianggap melemahkan, ya sama, sebenarnya nggak hafalan, kita lihat garisnya itu kayaknya jelek gitu loh. Nah, itu ya melemahkan. Oke, selamat sore Mas FND1. Mas FND1 ini banyak sekali yang skill yang dimiliki. Bisa baca garis tangan, terus kemudian apa itu namanya, jago soal dunia perselesan, gitu ya. Terus numerologi, astral projection, yang gaib-gaib, bahkan yang paling urjin soal kesadaran. Kenapa bisa memiliki skill sebanyak itu kok? Multitasking banget, gitu ya. Gimana itu Mas? Sebenarnya nggak ya, sebenarnya skill-nya itu kan sebenarnya satu ya, sama ya kan. Intuisi ya, cuman pengembangannya aja ya. Oh, kita melihat simbol dengan konsep angka. Kayak energi aja, energi kita melihat energi dengan simbol angka. Energi dengan simbol arah mata angin. Energi dengan simbol apa, planet-planet. Kan sebenarnya sama. Cuman kan dikasih nama aja. Oh, kalau satu, matahari. Kalau astrologi ya pakai matahari, kalau numerologi angka satu. Kalau dua, bulan, kan. Kalau astrologi ya moon, kan. Jupiter, tiga, ya Jupiter. Kan karakteristiknya sebenarnya sama. Oh, satu, pemimpin, dua, apa. Sama seperti astrologi juga, matahari, sifatnya, bulan, keibuan, Jupiter, lebih ke guru, pemimpin, dan seterusnya. Sebenarnya sama, cuman beda perwujudannya aja. Kan unik ya, manusia kan unik-unik. Cara menangkap realitas itu intuisinya unik-unik. Ada yang melihat kesadaran dengan bentuk aku. Jadi yang dicari aku. Ada yang melihat kesadaran dengan bentuk Tuhan. Jadi yang dicari Tuhan. Kan jadi intuisinya simbolnya beda-beda. Ya, maka itu nanti jalannya beda-beda. Jadi, tapi sebenarnya skillnya sebenarnya sama. Karena yang saya pelajarin bukan sampai detail-detail seperti orang yang ahli astrologi. Yang sampai teorinya patent gitu loh. Tidak seperti itu. Saya lebih ke intuisi ya. Oh, prinsip dasarnya ini. Seperti itu. Jadi tidak. Jadi sebenarnya dibilang banyak ya enggak. Sebenarnya sebenarnya mirip-mirip. Kalau soal ini. Apa kan ada beberapa teman-teman kadang yang sering mendapatkan angka kembar gitu. Itu gimana? Ya, sebenarnya kalau gak usah pakai teori-teori gitu loh. Maksudnya gak usah pakai teori yang macem-macem aneh-aneh. Hafalan gak perlu. Satu itu umumnya apa dikenalnya misalkan matahari misalkan. Oh, matahari sifatnya apa misalkan. Oh, kalau mataharinya dua misalkan. Lebih ke apa. Itu kayak gitu-gitu aja. Orang interpretasinya seperti itu. Ada yang menganggap angka satu itu apa. Misalkan iya. Kalau dua berarti ianya iya banget misalkan gitu kan. Beda-beda. Kalau dua misalkan apa. Lebih ke oh harus perhatian. Dapat angka dua nih. Bayangin angka dua. Oh perhatian. Bisa juga. Jadi lebih ke simple-simple aja sebenarnya sih ya. Gak yang rumit-rumit. Cuman kan kadang-kadang orang kaku. Hafalan ya. Oh satu itu harus gini. Kalau satu-satunya empat kali gini. Padahal mah kayak numerologi ya. Misalkan tiga-enem. Ya kombinasi tiga dan enam. Tiga, enam, sembilan. Tiga, enam, dan sembilan. Misalkan seperti itu aja. Sampai nanti ilmunya berkembang-kembang. Numerologi kan aneh-aneh tuh. Ada yang Pitagorean. Ada yang segitiga terbalik gitu kan. Tapi prinsipnya kalau dipelajarin semua ya. Sama intuisi. Yang dia kira-kira ini artinya apa. Diterjemahkan. Tapi semuanya benar. Ya cuman variasinya aja yang beda-beda. Itu. Nah kalau misalnya apa tuh namanya. Bicara soal garis tangan ya. Mas Hefendi ya. Itu gimana tuh? Ngejelasin soal garis tangan itu sebenarnya. Cara membacanya bagaimana. Secara umum mungkin ya. Terus bisa nggak sih? Teman-teman misalnya mau minta. Dibacakan gitu ya. Ada service gitu ya. Kemudian nanti kita fasilitasi. Mas tolong bacain garis tangan saya. Dan rekomendasinya seperti apa. Supaya kehidupan saya menjadi lebih baik. Itu memungkinkan nggak mas? Ya memungkinkan. Ya memungkinkan ya. Selama bayar ya memungkinkan. Iya doang namanya service. Ya bisa juga sih gratis sih. Nggak tentu sih ya. Bergantung mood. Jadi garis tangan sebenarnya nggak beda. Misalnya kita ngomong numerologi. Atau ilmu feng shui. Sebenarnya prinsipnya sama. Cuman kalau di tangan tuh. Dia ada bilang namanya potensi. Oh potensinya dimana? Kita temukan potensinya. Sebenarnya sama. Terusnya kalau di angka-angka juga. Numerologi ada juga potensi. Gimana kita mengenali potensi-potensi kita. Sebenarnya prinsipnya mau daya tangan. Mau daya tanggal lahir. Itu sebenarnya mirip-mirip. Kita tahu potensinya kita. Kita tahu kelebihannya kita. Kekurangannya kita. Oh kalau kelingkingnya. Misalkan ukurannya lebih panjang. Ya tapi rapi. Oh komunikasinya baik. Oh kelingkingnya tapi agak zigzag. Ya pinter ngomong agak dicik-dikit. Misalnya manipulatif. Dan lain-lain. Ya gitu-gitulah. Ada inner, outer. Nah itu kebaca di tangan. Terusnya kita potensinya di mana. Terusnya ada hambatan-hambatan kita di area mana. Nanti tuh ada tuh. Ada simbol-simbol yang dia mendukung. Misalnya simbolnya kayak bintang. Di tangan simbolnya kayak star. Star itu diinvertasikan dengan. Kalau kita awam deh. Mas nggak ngerti ilmu garis tangan. Kalau bintang itu kira-kira interpretasinya apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Ya bintang itu positif. Bintang itu di atas. Berarti kalau misalkan dia ada bintang di area misalkan ini yang kepemimpinan. Ada kemungkinan dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kalau potensinya memang di telunjuk. Gunung telunjuk misalkan. Di gunung telunjuknya jendol. Terusnya di situ ada bintang. Berarti dia kemungkinan untuk jadi pemimpin itu besar. Terusnya ada simbol-simbol yang dianggap melemahkan. Ya sama sebenarnya nggak hafalan. Kita lihat garisnya itu kayaknya jelek gitu loh. Nah itu ya melemahkan. Prinsipnya sebenarnya gitu intuitif. Tanpa harus belajar sebenarnya semua orang tuh bisa. Karena kan menerjemahkan simbol-simbol. Dari garis tangan. Terusnya angka. Terusnya mau planet. Itu prinsipnya sebenarnya mirip-mirip semua. Bahkan seseorang itu punya kecenderungan untuk selingkuh. Atau kemudian dia apa. Seksnya, nafsu seksnya besar. Ya dari situ bisa terbaca. Jadi terbaca. Jadi bukan ngejudge dia. Oh dia bakal selingkuh. Enggak. Tapi ada potensi. Oh dia punya nafsunya besar. Terusnya dia lihat dari variable-variable lain. Orangnya manipulatif. Enggak. Seperti itulah. Tapi yang dilihat tuh sebenarnya bukan. Oh nanti dia selingkuh. Enggak. Tapi ada potensi. Potensi. Kecenderungan. Iya kecenderungan. Tapi kan ya nggak pasti. Sekali lagi numerologi, astrologi, segala macem itu kecenderungan ya mas. Oh iya. Potensi ya. Bukan sebuah kepastian ya. Iya. Iya. Ya seharusnya nggak. Seharusnya nggak. Enggak. Enggak. Kalau kebetulan bener ya. Ya kebetulan bener gitu loh ya. Iya. Bisa nggak mas. Sedikit mungkin diceritakan membaca garis tangannya mas Effendi sendiri gitu. Supaya orang tahu. Oh gitu. Maksudnya. Oh contohnya yang ini gitu. Mas. Maksudnya gitu mas. Iya. Misalkan nggak sederhana lah ya. Misalkan. Saya ngajarin aja deh. Jadi. Jari itu. Ada bentuknya. Ada yang lurus. Ada yang melengkung. Ada yang zigzag. Jadi kalau yang lurus itu normal. Kalau yang melengkung. Sudah sedikit menyimpang. Oke. Kalau yang zigzag itu udah manipulatif. Itu. Misalkan. Kita. Kelingkingnya zigzag. Berarti. Lebih manipulatif. Misalkan. Atau. Telunjuknya. Yang zigzag. Misalkan. Telunjuknya zigzag. Berarti kan. Dia kalau jadi pemimpin. Dia ya manipulatif. Memakai kekuatan pemimpinannya. Untuk hal yang kurang baik. Ya sekilasnya gitu ya. Oke. Oh iya 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 iya. Tapi nanti. Dia ada dari gini. Jadi prinsipnya nanti. Gunung. Gunung itu. Keinginan. Gunung itu keinginan. Gunung. Terusnya dari panjang jari. Bentuk jari. Sama tanda-tanda di garis. Itu. Bajarnya nanti sampai segini itu. Siap. Oke. Jadi teman-teman. Nanti kalau. Pengen. Ada service. Dibacain. Apa. Garis tangannya. Nasib lewat garis tangan. Itu nanti silahkan kontak kita. Seperti biasa. Nanti akan saya hubungkan. Dengan mas Evan. Di uang. Jadi. Itu bisa juga membaca. Potensi yang belum terjadi. Mungkin ya mas ya. Ya. Potensi ini. Nah supaya tidak terjadi. Sebagai mana kita harus ada antisipasinya. Ya. Sebenarnya sama aja. Kayak. Anggap aja gak belajar ilmu-ilmu numerologi. Astrologi. Ilmu tangan. Ya kita sebenarnya intuitif bisa lihat. Ini orang nih. Kayaknya. Genit. Ya kan kita bisa bilang. Iya. Kan. Sok-sok ngeramal. Ini pasti selingkul. Iya. Iya. Betul. 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 Itu loh. Oh ini dia punya kebiasaan apa? Sama. Cuman ini dilihat dari simbol. Tangan. Dari angka. Dari planet. Iya. Itu sih bedanya. Oke. Nah. Saya masuk ke soal kesadaran mas. Oke. Mungkin saya mulai dulu ya. Karena itu mungkin yang menjadi passion utama gitu. Yang diseneng. Yang disuruhkan oleh masa kendi gitu ya. Iya. Ketimbang kemudian bicara soal garis tangan, numerologi dan lain sebagainya. Itu mungkin partai tambahan gitu ya. Betul. 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 Karena umumnya kan orang suka tuh yang gitu-gitu ya. Iya. Betul. Nah. Soal kesadaran mungkin. Saya akan mulai dari pertanyaan. Siapakah aku gitu. Gimana? Menurut Mas Effendi. Jadi. Kalau buat saya pertanyaan. Siapakah aku itu ya. Tidak selalu untuk semua orang. Untuk di awal mulai ya. Karena. Orang yang sampai dia bisa nanya siapa aku itu kalau menurut saya sudah mulai lumayan menengah ya. Menengah ya. Karena kalau orang yang biasa-biasa ditanya siapa aku itu dia bingung banget gitu loh. Maksudnya aku ini bukan tubuhku, pikiranku itu agak bingung. Tapi kalau orang awam sebenarnya stuck dari sebenarnya. Dari sebenarnya apa sih yang gue cari selama ini di hidup ini. Apa sih yang benar-benar gue mau. Gitu ya. Terusnya kenapa sih gue kok takut ini. Kenapa sih gue takut itu. Nanti pelan-pelan dari situ baru pelan-pelan masuk-masuk ada hubungannya dengan kemelakatan tentang diri. Di situ baru ada kebutuhan untuk mengenali namanya diri. Gitu. Di situ awalnya. Jadi dia dorongan untuk. Kenapanya gue tiap hari kerja ya. Sibuk gitu ya. Tujuannya buat apa. Gitu. Lo takut. Misalkan takut miskin. Kenapa gue takut miskin. Ya kalau miskin nanti gue kan sakit, menderita. Kenapa lo takut menderita. Ya karena ini. Ini nanti. Nanti tubuh ini sakit. Ya gue gak enak jadinya. Gue ya aduh hidup gue jadi nanti gue mati. Berarti kan ada batasan-batasan gitu loh. Bahwa yang membuat menderita adalah. Oh ada aku yang nyata. Ada aku yang real. Di situ. Gitu. Jadi kalau menurut saya start pertanyaannya. Dari. Bertanya. Sebenarnya sehari-hari ini gue kerja. Gue ngejar sesuatu. Itu buat apa. Terusnya kenapa. Nanti baru pelan-pelan. Pelan-pelan. Masuk ke. Ada yang masuk arahnya ke. Konsep aku. Tapi bisa juga ada orang gak masuk ke konsep aku. Jadi. Perdebatan misalkan. Kayak misalkan Tuhan itu ada. Atau Tuhan itu gak ada pun. Sebenarnya itu relatif. Relatif. Karena bisa dibilang. Kita pakai konsep Tuhan ada. Kita bisa pakai konsep Tuhan gak ada. Tapi nanti. Tinggal lebih detailnya nih. Tuhan adanya itu. Penjabarnya seperti apa. Tuhan gak adanya. Penjabarnya seperti apa. Aku. Sama. Akunya nih. Ada gak? Kalau orang Kristen kan gak paham. Bahwa hakikat aku ini tiada. Kan gak ada kan. Tapi dia pakai konsepnya kan lain kan. Dia pakai konsep Tuhan. Tuhan. Tritunggal. Nanti. Apa kaitannya. Tuhan yang sifatnya titunggal. Dengan diri kita. Nanti situ. Konsep itu. Membawa kita ke hakikat yang sama. Seperti ketika kita mengenali hakikat. Aku yang gak ada. Jadi sebenarnya semua ini ya. Konsep-konsep aja sih. Yang sebenarnya ujungnya bermuaranya. Ke arah yang sama. Itu. Itu. Terima kasih telah menonton